Tuhan tidak memberi kita semua yang kita inginkan, tetapi dia memenuhi janjinya, memimpin kita di sepanjang jalan yang terbaik dan paling lurus menuju dirinya. Cara yang benar untuk berdoa adalah dengan mengulurkan tangan kita dan bertanya kepada dia yang kita kenal memiliki hati seorang bapak. Kita harus belajar untuk tidak terlalu menghargai orang lain berdasarkan apa yang mereka lakukan atau lalaikan untuk dilakukan, dan lebih dari apa yang mereka derita. Ujian akhir dari masyarakat moral adalah jenis dunia yang ditinggalkannya untuk anak-anaknya. Kasih karunia yang murah adalah khotbah pengampunan tanpa memerlukan pertobatan, baptisan tanpa disiplin gereja, persekutuan tanpa pengakuan, kemutlakan tanpa pengakuan pribadi. Kasih karunia yang murah adalah kasih karunia tanpa kemuridan, kasih karunia tanpa salib, kasih karunia tanpa Yesus Kristus. Sepanjang hari menerima ketertiban dan disiplin ketika memperoleh kesatuan. Kesatuan ini harus dicari dan ditemukan dalam doa pagi. Doa pagi menentukan hari. Ketika Kristus memanggil seseorang, dia memintanya datang dan mati. Kekristenan tanpa pemuridan selalu merupakan kekristenan tanpa Kristus. Ini adalah sifat dan keuntungan dari orang-orang kuat bahwa mereka dapat mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan penting dan membentuk pendapat yang jelas tentang mereka. Yang lemah selalu harus memutuskan antara alternatif yang bukan milik mereka sendiri. Tindakan muncul bukan dari pikiran, tetapi dari kesiapan untuk tanggung jawab. Kebenaran Tuhan menghakimi segala sesuatunya karena kasih, dan kebenaran iblis menghakimi mereka karena iri hati dan kebencian. Politik bukanlah tugas seorang Kristen. Anda hanya dapat mempelajari apa itu kepatuhan dengan mematuhi. Kecuali dia taat, seorang pria tidak bisa percaya. Sebagai awal yang baru, gereja harus memberikan semua anugerahnya kepada orang miskin dan membutuhkan. Jika kita ingin berdoa dengan benar, mungkin sangat penting bahwa kita berdoa bertentangan dengan hati kita sendiri. Bukan apa yang ingin kita doakan itu penting, tetapi apa yang Tuhan ingin kita doakan. Kekayaan firman Allah seharusnya menentukan doa kita, bukan kemiskinan hati kita. Doa bukan berarti sekedar mencurahkan isi hati. Ini lebih berarti menemukan jalan menuju Tuhan dan berbicara dengannya, baik hati penuh atau kosong. Menanggung salib bukanlah tragedi, itu adalah penderitaan yang merupakan buah dari kesetiaan eksklusif kepada Yesus Kristus. Syukur mengubah kepedihan ingatan menjadi sukacita yang tenang. Jika Anda naik kereta yang salah, tidak ada gunanya berlari di sepanjang koridor ke arah lain. Sangat mudah untuk melebih-lebihkan pentingnya pencapaian kita sendiri dibandingkan dengan hutang kita kepada orang lain. Seorang Kristen adalah seseorang yang berbagi penderitaan Allah di dunia. Hanya dia yang percaya yang taat, dan hanya dia yang taat yang percaya. Tuhan telah memberikan kepada dirinya hak untuk menentukan akhir kehidupan, karena dia sendiri yang mengetahui tujuan yang menjadi kehendaknya untuk memimpinnya. Adalah baginya saja untuk membenarkan kehidupan atau membuangnya. Satu tindakan kepatuhan lebih baik daripada seratus khutbah. Tugas seseorang bukanlah untuk menjungkir balikan dunia, tetapi untuk melakukan apa yang diperlukan di tempat yang diberikan, dan dengan pertimbangan realitas yang semestinya. Ini adalah keunggulan karakteristik orang kuat, bahwa ia dapat membawa masalah penting ke permukaan, dan membuat keputusan tentang mereka. Yang lemah selalu dipaksa untuk memutuskan antara alternatif yang belum mereka pilih sendiri. Kasih manusia kurang menghargai kebenaran. Itu membuat kebenaran menjadi relatif, karena tidak ada apapun, bahkan kebenaran, yang harus datang antara itu dan orang yang dicintai. Ketika kehendak kita dengan sepenuh hati masuk ke dalam doa Kristus, maka kita berdoa dengan benar. Waktu hilang ketika kita belum menjalani kehidupan manusia yang penuh, waktu yang tidak dibatasi oleh pengalaman, usaha kreatif, kenikmatan, dan penderitaan.